Coba bayangkan ini, Anda sedang menjalani hari seperti biasa ketika tiba-tiba komputer Anda mulai bermasalah. Anda mengumpat saking kesalnya. Dan di saat itu juga, Anda merasa bahwa semua ini pernah terjadi sebelumnya. Seperti sebuah mimpi yang samar-samar. Anda bahkan merasa bahwa Anda dapat memprediksi segala hal yang akan terjadi. Dari apa yang Anda kerjakan, kata-kata yang Anda ucapkan, hingga detail dari lingkungan sekitar. Jika semua ini terdengar tidak asing, itu berarti Anda sudah pernah mengalami peristiwa Deja Vu. Apa sebenarnya itu Deja Vu? Apakah Deja Vu merupakan kekuatan super untuk meramal masa depan? Atau apakah ada penjelasan saintifik di balik peristiwa mistis ini? Untuk menjawab semua pertanyaan tersebut, mari kita simak dalam video ini. Istilah Deja Vu berasal dari bahasa Perancis yang berarti sudah pernah dilihat. Deja Vu menggambarkan suatu fenomena ketika seseorang merasa bahwa dirinya sudah pernah mengalami peristiwa yang saat ini sedang terjadi. Walaupun peristiwa tersebut merupakan pengalaman yang baru. Seperti mengunjungi kota yang belum pernah dikunjungi sebelumnya. Di samping Deja Vu, terdapat pula beberapa fenomena yang mirip dengannya. Contohnya, Deja Rev. Ketika peristiwa yang terjadi saat ini, terasa seperti sudah dilihat sebelumnya dalam mimpi. Jame Vu, yang merupakan kebalikan dari Deja Vu. Yakni, ketika sesuatu yang seharusnya Anda kenali terkesan asing. Dan Capgras Syndrome, yaitu ketika Anda merasa bahwa orang-orang yang seharusnya Anda kenali, seperti orang tua, telah diganti dengan seorang penyamar. Namun, untuk kali ini, kami hanya akan membahas mengenai Deja Vu. Walaupun Deja Vu terkesan mistis, kenyataan di balik Deja Vu tidak se-fantastis ataupun seunik yang Anda pikirkan. Sekitar 60 hingga 80 persen orang pernah mengalami Deja Vu. Dan bagaimana Deja Vu terjadi merupakan fenomena neurologis yang memiliki beberapa penjelasan. Penjelasan pertama adalah bahwa Deja Vu terjadi ketika otak menemukan kesamaan dari peristiwa yang sedang terjadi dengan peristiwa yang sudah pernah terjadi. Namun, peristiwa lampau tersebut tidak dapat Anda ingat sepenuhnya, sehingga terkesan seperti mengingat sesuatu yang belum pernah terjadi. Contohnya, ketika tata letak dari suatu ruangan yang belum pernah Anda kunjungi sebelumnya mirip dengan tata letak ruangan di rumah Anda sendiri. Penjelasan kedua adalah Deja Vu terjadi ketika kita tidak fokus ketika memperhatikan sesuatu. Umpamakan Anda sedang mendaki dan melihat sekilas puncak gunung yang ada di depan Anda. Walaupun Anda tidak terlalu memperhatikannya, otak Anda mengambil data seadanya dan mulai membangun suatu ingatan. Ketika Anda melihatnya lagi, Anda akan merasa bahwa ini pertama kali Anda melihatnya. Padahal, otak Anda sudah menyimpan ingatan tersebut sebelumnya. Dengan demikian, apabila Anda mengalami Deja Vu, apakah Anda harus khawatir? Hmm, tergantung. Bagi beberapa orang, Deja Vu mereka dapat terjadi akibat epilepsi lobus temporal. Dan bagi penderitaan epilepsi tersebut, Deja Vu seringkali diikuti dengan kejang. Namun, untuk kebanyakan orang, terjadinya Deja Vu kemungkinan besar disebabkan oleh stres atau kecapean. Inilah mengapa Deja Vu sering terjadi pada usia remaja menuju dewasa. Walaupun menarik untuk membayangkan bahwa fenomena seperti Deja Vu merupakan tanda bahwa sesuatu yang mistis terjadi kepada Anda, kenyataannya adalah otak kita, ibaratnya komputer, sekali-kali akan mengalami gangguan. Dalam halnya Deja Vu, gangguan tersebut merupakan sesuatu yang kecil dan tidak perlu dikhawatiri. Sekian untuk video kali ini. Apakah kalian sudah pernah mengalami Deja Vu? Atau mungkin fenomena aneh lainnya terkait ingatan? Ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke Neuron supaya kalian tidak ketinggalan video-video baru kami. Jika ada topik yang kalian ingin kami bahas, kalian bisa tulis itu juga di kolom komentar. Semua link untuk sumber yang kami gunakan dalam video ini dapat kalian lihat di kolom deskripsi. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton